Seorang tukang urut di Kabupaten Batanghari ditemukan tewas di dalam sebuah pondok perkebunan karet warga. Korban diperkirakan meninggal sudah dua hari lalu, karena saat ditemukan kondisinya sudah mulai memegang. Warga muara bulian Kabupaten Batanghari kembali digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki, berusia 60 tahun di dalam pondok perkebunan karet warga. Jasad pria bernama Handari yang menggegerkan warga ini pertama kali ditemukan oleh keluarganya yang hendak menyedap karet. Pihak kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan identifikasi terhadap jasad korban. Jasad korban kemudian dievakuasi dari dalam kebun dan dipawa ke rumah sakit hamba muara bulian untuk dilakukan visum luar. Selain seorang tukang sadap karet, keseharian korban juga merupakan seorang tukang urut panggilan. Berdasarkan keterangan saksi, beberapa waktu belakangan, korban sering mengeluhkan sakit pada bagian perutnya. Sementara dari keterangan ketua RT setempat, korban meninggal dunia diperkirakan sudah dua hari lalu, karena kondisi tubuhnya yang sudah mulai membengkak. Dan dari hidung dan mulutnya keluar darah, diduga karena penyakit yang diidapnya. 8.30 ada salah satu warga yang nelpon kita, biasanya ada penemuan mayat di kepun saudara kita. Dan sekitar jam 9.30 saya ke sini langsung dengan Pak Pak Bin Kamtip Mas, serta warga yang lain. Dan sekitar jam 11.00 kalau tidak salah tadi, sudah ditimplikasi oleh tim Inavis Polres Batangari, teparing di atas itu. Untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban, pihak kepolisian Polres Batangharapun, pihak kepolisian Polres Batangharapun, di atas itu memang murni meninggal dunia. Tapi memang darah itu mungkin disebabkan karena memang sudah beberapa hari yang lalu mungkin sudah meninggalnya. Jadi mungkin ada pemuruh darah dari dalam yang mungkin sudah pecah dan mengeluarkan darah. Untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban, pihak kepolisian Polres Batangharapun, saat ini masih melakukan penelidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi. Sedangkan korban usai dilakukan visum di rumah sakit, selanjutnya akan dipawa ke rumah duka untuk dikebumikan di tempat pemakaman umum setempat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!